Temuan kasus narkoba di Kabupaten Kebumen cukup tinggi. Dari data Polres Kebumen pada tahun 2024 hingga bulan Mei, 13 kasus narkoba telah diungkap jajaran Polres Kebumen dengan jumlah tersangka 23 orang. Hal tersebut disampaikan penjabat sementara PJS Bupati Kebumen Budiyo Darmawan saat menjadi narasumber sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN Kebumen Maju Tanpa Narkoba di salah satu hotel di Kebumen Rabu 16 Oktober 2024. PJS Bupati mengatakan beberapa upaya yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol di antaranya sosialisasi P4GN dengan sasaran sekolah, masyarakat, dan ISN, pemilihan Duta Pelajar Anti-Narkotika Tingkat Kabupaten Kebumen yang berlangsung pada tanggal 26 Juni lalu, kemudian screening kepada siswa secara acak dan tes urin yang bekerja sama dengan Puskesmas Karanganyar sebagai instansi IPWL di Kabupaten Kebumen yang dilaksanakan 1 bulan 2 kali, pembuatan raperda P4GN yang masih proses akhir di DPRD Kebumen, dan rehabilitasi rawat jalan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Karanganyar. Sosialisasi P4GN bagi guru dan pelajar sekabupaten Kebumen kali ini merupakan salah satu langkah dalam rangka pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba, terutama di wilayah Kabupaten Kebumen. Untuk itu, PJS Bupati mengajak para guru dan siswa untuk aktif memerangi bahaya narkoba melalui berbagai bentuk upaya yang berkesinambungan. Sehingga harapannya mampu membawa konsolidasi yang positif dan produktif, dapat membentuk karakter sejak dini, memiliki aktivitas positif, dan tidak ada pikiran narkoba di hati anak-anak muda. Hadir sebagai narasumber Kepala BNN Cilacap, Kepala Dinket PPKB Kabupaten Kebumen dan Kembenak Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.